Kita akan berbicara tentang kehidupan Kehidupan Sebenarnya semua ini ada cuma nunggu kemuman aja nih Menunggu keputusannya dari Allah Ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas Berarti kalau tidak naik kelas berarti Dia jadi Lego ya Karena selama hidupnya mungkin mempunyai salah Ada yang menunggu kebahagiaan Ada yang menunggu waktu matinya Ada yang antri dia untuk misalnya Kapan nih saya bisa mendapatkan kebahagiaan Dan ada yang antri juga orang untuk mati Sebenarnya saya menyesal lahir ke dunia ini ya Dibilang menyesal itu sangat-sangat menyesal Dan tidak akan pernah membuat Atau menciptakan Nyawa-nyawa bayi-bayi Untuk disakiti Mungkin ini terakhir hidup saya di dunia ya Gak tau ya Saya berdua aja naik kelas Saya tidak mau tinggal kelas Karena saya bilang bapak saya gak naik kelas Dan menjadi Lego Karena memiliki salah sama saya Saya salah apa Menyakiti makhluk hidup aja Saya gak pernah apalagi membuat bayi ya Tidak pernah juga Sekarang kita menunggu pengumuman nih Kebutuhan dari Allah Ada yang kadang orang itu beruntung menikah Tapi pada akhirnya dia disakiti nama suaminya Ada yang beruntung dia mendapatkan Segala kenyamanan Pada akhirnya Mereka jadi Kesepian hidupnya Sendirian Ada juga orang menunggu nih Aduh kapan ya harapan-harapan itu datang ya Saya sih Udah terbiasa ini ya Saya dibilang gagal Juga gak gagal banget Saya Udah selesai pendidikannya 26 tahun Dan apa Udah pernah tujun juga Di lapangan untuk bekerja Udah Pokoknya Lebih dari suhu saya ini Suhu nih Saya nih otaknya Kalau dibilang tujun hidup saya Ya saya tinggal nunggu antrian aja nih Keputusan dari Allah Mau diapakan kehidupan saya Karena gini ya Saya tidak membawa karma buruk ke dunia ini Sebenarnya Karma buruk itu bagi orang yang Sudah berbuat Membuat baik Membuat segumpal daging Untuk Bernyawa akibat Sebab akibat Dari mereka melakukan Perbuatan dari aktivitas fisik mereka Dan menyakiti Hasil dari Aktivitas fisik mereka Itu kan sama juga Kayak orang bodoh ya Sahabatnya Udah Beraktivitas fisik Terus Dapet hasil nih Gumpalan daging yang bernyawa Terus disakitin Gumpalan daging bernyawa itu Dan dibilang Katanya dia memiliki Takdir yang buruk Padahal kan Kesalahan itu dari Kedua orang tuanya Yang salah Kenapa Mereka melakukan Aktivitas fisik Sehingga Menghasilkan Gumpalan Daging Yang bernyawa Sehingga Mengakibatkan Daging bernyawa itu Menjadi manusia Kalau saya sih Orang yang koreksi diri ya Koreksi diri saya Sama Sama Tuhan juga sih Koreksi diri gitu Terus kita Kita ini Kalau kita mau Masa-masa tua nih ya Sampai Ransia itu Kita harus bergandengan tangan nih Kadang Sebaya di usia kita Ditua-tua Umur 80 90 100 Karena udah banyak Yang mati nih Bisa jadi Kita jadi penghuni terakhir Yang paling tua Di Di Dunia ini Setara dengan Iblis Banyak Banyak Keluarga yang mati Teman yang mati Jadi kita Nggak ada yang Teman sebaya lagi Disini Saya menyesal Hidup di dunia ini Menyesal sekali Kalau dibilang saya Bersyukur Saya hanya menjalankan Tugas saya aja nih Tugas saya juga Nggak salah-salan Pertama Saya Menyelesaikan tugas Kedua orang tua saya Menyelesaikan tugas Sebagai anak Terus dikasih tugas lagi Sama Allah Di ilmu baru Ilmu baru Tentang alam semesta Setelah itu Saya tugas Saya nunggu nih Apa kapan nih Pengumuman dari Allah Keputusan dari Allah Mau diapakan Kehidupan saya ini Sedangkan Banyak yang jahat Sama saya nih Saya aja Hidup di lingkungan Keluarga saya Nggak termasuk Dilindungi Seharusnya Kalau anak kandung Dilindungi ya Anak kandung Dilindungi Terus Diberikan Kasih sayang Yang penuh Terus Diberikan Apa Pokoknya Perawatan lah Saya termasuk Termasuk Disakitin Dari lingkungan Keluarga juga Lingkungan keluarga Sakit Dan Kira Saya juga Sama kedua kakak saya Juga Nggak akur Karena kakak saya Kikir Saya sih Malu ya Kalau jadi orang Kikir ya Karena gini ya Kebanyakan memang Orang kikir yang Beranak ya Tapi kenyataannya Mereka harus berbagi Dengan anaknya Mereka harus Tadinya Dia nggak berbagi Jadi berbagi Sama anaknya Itu orang kikir Jadi Diberikan Dia rumusannya Salah ya Dia kikir Tapi dia Punya anak Jadi Dia berbagi Sama anaknya Berbagi Sama keluarganya Soalnya Kalau logikanya Rumusannya Kalau orang Sudah berkeluarga Ya berbagi Jangan kikir Mempersiapkan Perhitungkan Kalau saya Nanti Misalnya Punya anak Saya Ada rejeki Buat anak Ada rejeki Jadi Sudah dihitung Jangan Menyakiti Karena memang Itu perbuatan Salahnya Orang tua Kepada anaknya Gitu ya Jadi Saya Hidup saya ini Sebenarnya Mau Sedikit Saya cerita Nunggu Nunggu Keputusan dari Allah Aja ini Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Naik kelas Tidak naik kelas Berarti Saya tinggal lagi Di bumi ini Sekelas iblis Berarti ya Yang Gak mati-mati Sampai hari kiamat Atau Saya nunggu Rejeki saya nih Setelah saya Bekerja penuh nih Tanpa digaji Apakah saya Mendapatkan rejeki Itu saya Yang keputusannya Karena selama ini Saya dikasih Rejeki dari Orang tua Kayak sampah ya Kayak kucing Kayak anjing Orang tua Juga gak pernah Menganggap Saya ada tuh Orang lain yang Dibanggakan Saudaranya sendiri Yang dibanggakan Saya gak pernah Jadi semua itu Nunggu antrian nih Manusia menunggu Antrian Yang muda Menunggu antrian Apakah mereka Dapat harapan Kebahagiaan hidup Yang tua juga Mendapatkan antrian Kapan saya bisa mati Dan Semuanya Nunggu antrian nih Jadi selalu lah Bergandeng tangan Dan ketika kita Sudah tua Sudah nansia Seharusnya kita lebih Menunduk nih Kepada Allah Karena banyak Teman-teman Sebaya kita Yang mati Banyak keluarga Kita yang mati Jadi lebih banyak Menunduk kepada Allah Kapan saya pulang Dan punya tabungan Di akhirat Jangan Menyanyakan Dengan Kesalahan Yang akan Mengakibatkan fatal Tidak naik kelas Karena menyakiti Keluarganya Pada akhirnya Menjadi lego Dan masuk ke perut Anaknya yang akan Menikah Terima kasih telah